Intro Universitas Sudayana menjalin kerjasama dengan PT Berdikari di bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Selasa 21 November 2023 di Fakultas Kedokteran Hewan Kampus Denpasar. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Hewan dengan PT Berdikari. PT Berdikari merupakan BUMN yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi ayam, sapi, domba, kambing, kerbau, dan produk olahannya. Grup Head Corporate Secretary and Social Responsibilities A.A. Siarudin Hasbias Ilahi menjelaskan, PT Berdikari berupaya untuk terus membuat terobosan baru dalam memproduksi produk peternakan dari hulu hingga kehilir. Untuk itu pihaknya menjalin kerjasama dengan Universitas Sudayana untuk mendorong lahirnya inovasi baru di bidang peternakan. Kami ingin bahwa adanya perbaikan di hulu. Perbaikan di hulu itu maksudnya kami tidak hanya ingin dihilir bagaimana membuat suatu produk-produk baru, tapi bagaimana industri peternakan itu sendiri itu bisa dibangun di hulu. Dan kami ingin ada bisa peternak rakyat yang di hulu yang bisa bekerja sama dengan kami. Contoh, kami sedang ingin sebetulnya melakukan pirubrit, memurnikan ya, sapi bali. Itu kelas manufah kita perlu dikomersialisasikan, perlu diperbaiki genetiknya. Nah mudah-mudahan kampus bisa memfasilitasi itu. Contoh itu, termasuk ayam. Kita sedang bermain masuk ke ras lokal ya, ayam lokal. Bagaimana ayam lokal ini bisa dikomersialisasi, teman-teman semua. Sekarang isu impor ini, 500.000 sampai 600.000 GPS itu impor dari dua negara loh. Perancis dari Amerika. Bayangkan kalau terjadi apa-apa, dipend di Indonesia tidak bisa impor apa yang terjadi. Artinya harus ada terobosan-terobosan di hulu untuk menciptakan produk-produk baru. Rektor Universitas Sudayana Prof. Ngakan Putugede Suwardana menjelaskan, kerjasama ini diharapkan memberikan manfaat bagi kedua institusi. Rektor juga berharap agar kerjasama ini bisa dilakukan dengan fakultas lainnya dengan berbagai kegiatan kerjasama seperti magang, riset bersama, dan lain sebagainya. Ya tentu kita berharap juga kerjasama ini kan tentu tidak hanya kerjasama satu item saja. Tetapi hal-hal yang lain seperti MBKM, ini kan kita harapkan juga bisa. Kemudian magang dari dosen juga bisa di sana. Itu melakukan sabbatical leave selama enam bulan barangkali mereka di sana. Atau barangkali nanti dari PT BDKRI mau kuliah lanjut ke S2, S3. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalkan riset bersama dengan mereka, itu juga bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Desa Kurnia melaporkan untuk Udayana TV Terima kasih telah menonton!